Oke, ini adalah salah satu HP dari Redmi yang cukup laris dan ya ada sebagian orang kecewa, tapi ada sebagian orang happy dengan si Redmi A2 yang lagi gue gibahin ini. Why? Buat kalian yang mungkin udah beli Redmi yang generasi sebelumnya, itu kayak, anjir lah, tanggung banget kenapa gue gak ambil yang barunya aja. Baris oke ya kan? Untuk dari sisi bentuk ya, it's look similar ya kan? Mirip-mirip aja, cuman kalau seandainya lo beli yang A2, sesuatu yang lebih enak tuh banyak terjadi di handphone ini. Ibarat kata Redmi yang cukup laris ini adalah penyempurnaan lah istilah katanya ya kan? Mereka gak mikirin desain, tapi yang penting sesuai market dan nyaman banget dipake. Dan sebelum gue bikin konten ini, gue udah pake HP ini beberapa saat dan gila sih. Gue suka sama HP ini. Nah, harga pasarannya yang varian Redmi A2, yang varian 364GB itu masih ada yang jual sejutaan ya kan? Masih ada yang jual 1,1 juta untuk yang varian RAM 3x64GB. Nah, lo bisa dapetin harga cuman 700 ribuan bekas konten gue. Linknya ada di deskripsi. Gue murahin, gue jual rugi ya kan? Soalnya penonton gue tuh suka pada nanya, bang, bekas konten jual-jual? Ini lo bisa sikat HP ini daripada lo beli baru ya, hampir sejutaan, bahkan sejutaan lebih. Lo bisa sikat cuman 700 ribuan, rasa baru linknya ada di deskripsi. Oke, kita bahas dari sisi kotaknya dulu nih. Di kotak dikasih tulisan Powerful MediaTek Helio G36. Ukuran layar 6, sekian, kamera 8MP, baterainya 5000mAh. Dan ya, semua key feature-key feature yang ditulis di box samping tersebut itu berasa banget ketika gue pake handphone ini. Why? Gue pake handphone ini gak lama banget. Cuman gue ngerasa, anjir lah, dengan harga segini ini udah tepat banget marketnya. Lo dapet HP baru, dikasih ya merk dari Redmi pula, yang service center-nya di money-money ya kan? So, menurut gue, it's more than enough dan ini sesuai lah dengan harga ya. Kalau lo pengen pilih yang neko-neko, harga yang murah tapi dapet yang speknya gila-gila, ya lo milih merk lain lah. Tapi kalau lo mau yang simple-simple aja, dipake jangka panjang, atau buat HP kedua, ketiga, ini HPnya cucok banget. Karena kalaupun rusak, perbaikan dari HP ini, after sales-nya ini menjamin banget. Karena ya, you know, ya kan? Xiaomi dari Xiaomi, ya kan? Oke, dari sisi fisik, handphone ini memang kategorinya tuh gak ada kesan mewah sama sekali ya. Jauh dari kata flagship. Tapi ketika gue pegang, HP ini tuh kayak bener-bener padat rigid lah. Kayak seakan-akan nih HP kalau jatuh gak sengaja, kayak lo gak bakal ngerasa sayang sama HP ini. Karena kesan pertama ketika megang HP ini, berasa kayak HP yaudah sih, HP gitu ya. Lo gak ada tuh kayak inner beauty, anjay bahasa gue. Aura dari HP itu gak ada, jaga aku, jangan sampai lecet. Enggak, enggak. Aura dari HP ini ketika lo megang, pake gue sebisa mungkin lo pake gitu. Kasarnya gitu cuy. Jadi, gue suka lah sama konsep si Redmi ini ngedesain HP ini. Nah, untuk kameranya dia cuma 2 biji dikasih nanti lah. Kita bahas agak terpisah di akhir-akhir menit nanti. Nanti gue coba bahas untuk kameranya. Tapi yang jelas, kamera HP ini tuh gak main-main. Maksudnya, gak kibul-kibul lah. Kebanyakan HP tuh kasih yang boba, kameranya gede, lensanya gede. Tapi hasilnya B aja. Kalau ini profesional lah. Proposional. Sesuai dengan looknya, ukurannya ya kan? Sesuai dengan harganya. Nah, di bagian bawah ada jack audio, ada pengacet. Iya, iya ya. Pasti lo komen. Bang, itu kan belum type si. No, 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 no. Target marketnya bukan buat orang yang menang-mending harus type si, harus apa. Ini cocok banget buat lo yang emang udah terbiasa dengan gaya lama. Ya, dengan style lama. Dan lo gak butuh, gak terlalu. Apa sih itu upgrade? Blah, 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 blah. Ini gak ada masalah ya. Gue ngecas pake HP ini enak. Kayak baterainya awet banget. Gue ngerasa ya, ini udah pilihan paling tepat sih. Gak mesti type C juga. Karena kalau seandainya Redmi ngasih type C ke HP ini, otomatis ya harganya mungkin agak sedikit lebih mahal. Kan mereka juga ada after sales ya. Mereka punya service center dimana-mana. Itu ada hitung-hitungannya, boy. Jadi, ada kalkulasi harganya sehingga si Redmi bisa ngasih harga segini. Oke, sekarang kita ke layarnya. Layar dari HP ini, brightness-nya cukup menurut gue. Ini gue coba redahin, redupin sampai yang kelimaksnya. Brightness dari HP ini cukup banget. Memang yang gak sekontrol, se-trong, AMOLED, dan lain-lain. Cuman, ini gue kasih tau kelebihan layar ini. Brightness-nya memang gak seenak AMOLED. Cuman, ketika HP ini jatuh, pecah, retak. HP ini tuh biaya repair-nya sangat rendah sekali. Sangat. Sangat-sangat. Karena layar ini masih menggunakan teknologi yang biasa aja. Yang teknologi masa-masa lampau lah masih dipakai. Gak ada tuh yang edge-edge, yang notch-notch, yang maksud gue yang kayak dynamic-dynamic gitu. Gak butuh, gak butuh. HP ini tuh yang buat HP kedua, ketiga. Lo udah punya HP? Ini gue buatin HP keduanya nih. Buat HP tempur lu. Atau buat HP cadangan lu. Atau yang lu mau buat kasar-kasaran. Nah, target market si Redmi tuh kesitu, boy. Jadi, kalau ada apa-apa sama layar dari HP ini, lo tuh gak butuh grogo kocek yang terlalu dalam. Dan ini lebih enaknya lagi. Ini produk Xiaomi, Redmi punya. Lo, ah, spare part tuh gak usah pusing dah. Tapi, coba merek sebelah ya. Yang kasih harga sekian, kasih fitur banyak. Pasti lu ribet nyari aksesorisnya, nyari spare part-nya gimana. Ini Redmi, boy. Beda lah, beda lah. Udah hampir menjenggut si Samsung punya. Anjay, bahasa gue. Jadi, kalau ngomongin masalah layar, HP ini no komplain. Dan sensitivitas layarnya, gue pake HP ini buat ngetik-ngetik tuh enak banget. Dan gue ngerasa, anjirlah. Kenapa dari dulu gue gak nge-review HP ini ya? Ini gue nge-review HP ini, karena kemarin-kemarin ada yang komen, bang, review A2. Yaudah lah, gue coba sikat. Dan sekarang kita bahas kameranya. Kamera HP ini bener-bener, bener-bener apa ya? Ibarat kata kayak mobil tuh sleeper lah. Kayak motor tuh sleeper lah. Tapi, meskipun luarnya terlihat biasa aja, tapi hasil fotonya tuh jauh lebih waras ya. Jauh lebih memadai ketimbang HP-HP kekinian lainnya. Lo tau kan apa yang gue maksud? Banyak HP di luar sana, Android-Android yang murah meriah, itu berlomba-lomba kameranya. Ada tiga, ada empat, boba, ada yang, wuh, mereka ngasih ada mode malam ya, dan lain-lain. Tapi, begitu dipakai buat foto, hasilnya burik, nge-blur, dan lain-lain. Tapi kalau hasil jepretan dari Redmi ini, dewasa aja gitu, pas gitu. Lo kasih gue berapa? Lo gue kasih sekian ya, sesuai dengan harganya, gak nipu-nipu. Mereka ini, produk Redmi ini gak nipu market. Ini loh, kamera gue gede loh, boba loh. Padahal dipakai jepret tuh burik. Gak kayak gitu, gak kayak gitu cara mainnya. Produk ini tuh bener-bener buat orang yang suka pake HP toh aja. Gak suka gaya-gayaan. Dan, ini poin yang paling-paling buat gue suka, men. Kalau ketika lo pake HP ini, biasanya kalau HP murah tuh, apalagi ya merk-merk dari Samsung lah, yang harga-harga yang gak mahal, itu berasa banget berat ketika kita pake. Tapi HP ini gila, UI-nya tuh enteng parah. Ya, gue suka banget. Jadi, gue pake HP ini tuh, HP ini udah gue riset ya. Sebelumnya tuh banyak apps-apps gue download, gue coba-coba, aplikasi-aplikasi pribadi yang besok gue pake di HP ini. Itu lancar, men. Kayak, anjir lah. Yaudah gitu. Sesuai banget dengan harganya gitu. No komplain gue. So, kesimpulan gue, ini adalah salah satu HP yang, seandainya lo butuh HP baru, buat HP kedua, ketiga, atau lo mau beliin HP buat saudara lo, anak lo mungkin, yang sekedar ya tok butuh HP buat dipake. Ini adalah salah satu HP badak pilihan yang paling-paling perfect ya. Karena kalau ada apapun yang terjadi sama HP ini, lo gak ribet. Service yang terbanyak, spare part-nya murah. So, oh iya. Di akhir video, gue announce lagi, ya HP ini daripada lo beli baru, harganya kayak hampir sejutaan, sejutaan lebih, yang untuk varian 3 per 6 GB-nya. Lo bisa beli murah, bekas konten gue harga cuma 700 ribuan. Hemat ratusan ribu tuh, gara-gara bekas konten doang. Linknya gue taruh di deskripsi di bawah video ini. Dan enak kita bahas HP apa lagi nih, dari produk Redmi, selain si Redmi A2 ini. Karena banyak banget wishlist-wishlist yang pengen gue sikat buat gue jadiin konten, cuman gue belum nemu nih yang pas buat konten berikutnya. Coba bantu komen juga di kolom komentar.